Anda kembali bersama kami di After 10. Untuk Anda, penggemar sneakers, ini ada informasi yang menarik dan kabar bahagia. Karena pameran sneaker terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta Sneaker Day 2018, kembali digelar di salah satu mall di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Betul, ada ratusan merek dan juga jenis sneaker yang bisa Anda jumpai. Bahkan Anda bisa melihat berbagai sneaker yang miliki nilai sejarah tinggi. Meski baru hari pertama dibuka, para pengunjung sudah mulai mengantri untuk berburu sneaker. Jakarta Sneaker Day 2018 yang diselenggarakan di salah satu mall di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ini mengusung tema Back to the Roots. Di sini Anda bisa melihat berbagai sneaker eksklusif seperti Fans SpongeBob, Puma Hello Kitty, Fans Metallica, hingga merek sneaker yang belum banyak orang tahu seperti Saucony sejak 1898 yang jauh lebih tua dari Puma, Nike, ataupun Adidas. Sneaker Day 2018 kita punya tema baru namanya Back to the Roots. Di sini kita ingin mengajak teman-teman untuk tahu apa sih rootsnya tentang sneakers itu sendiri. Jadi kita kalau misalkan teman-teman datang ada showcase juga, itu showcase itu mengasih lihat sesuatu-sesuatu yang punya nilai historical yang sangat tinggi. Beragamnya jenis sneaker yang ada di GSD ini, membuat para pencinta hingga kolektor sneaker pun rela antri demi mendapatkan koleksi yang diincarnya selama ini. Aku nggak punya brand tertentu, tapi belakangan sih banyak berkisar sama historinya aku. Misalnya dulu waktu kecil lihat, belum kebeli, sekarang udah bisa nabung, ada lagi bisa kebeli, itu yang biasanya aku beli, sekitar 40 lah. Para penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung GSD mencapai 21 ribu orang. GSD berlangsung selama 3 hari pada tanggal 1 hingga 3 Maret, mulai pukul 3 sore dengan tiket masuk 70 ribu rupiah per orang. Dan kini sudah hadir bersama kami di studio 3 CNN Indonesia, ada co-founder Jakarta Sneakers Day 2018, Muhammad Trianga, dan juga brand ambassador Jakarta Sneakers Day 2018, Yako. Selamat datang, selamat pagi. Nah, kita langsung saja bertanya nih ke Mas Angga dulu mungkin ya. Boleh cerita seputar apa sih yang spesial dari Sneakers Day 2018 tahun ini? Di Jakarta Sneakers Day 2018 yang spesial sebenarnya banyak banget promo ya. Promo karena kita sebenarnya pengen banget nge-grab di mana yang teman-teman yang belum suka sneakers bisa jadi suka sneakers gitu. Jadi banyak banget promo kayak misalnya diskon-diskon, harga diskon udah gitu agak potongan dari Sakuku BCA, terus udah gitu dari apa namanya promo kita ada steel deal. Steel deal yang harganya cuma 500 ribu, 750 dan 1 juta. Jadi kita pengen yang datang ke Jakarta Sneakers Day bisa beli sepatu, seenggaknya sepatu pertamanya dia, jadi dia jemen sneakers gitu. Jadi kita spread the culture sneakers-nya itu di Indonesia. Oh, jadi yang tidak suka menjadi suka, yang sudah suka menjadi lebih menggila lagi. Ini alasannya kenapa jadi 3 hari? Karena kita lihat tahun lalu itu, apa namanya Jakarta Sneakers Day yang tahun lalu tuh, kita sampai tiket kita tuh sold out tiap harinya. Banyak yang minta, ayo tambah lagi dong, gitu tambah lagi dong. Tapi karena di Senain City hari Minggu gak bisa, jadi kita alihin ke hari Kamis jadi 3 hari gitu. Jadi biar untuk orang-orang lebih banyak bisa datang deh, kesempatannya untuk datang lebih besar. Tiketnya sold out terus. Iya betul. Jadi yang ngantri-ngantri bisa kebahagiaan juga gitu ya. Ya, yang ngantri-ngantri. Nah ini kan udah dibuka kemarin ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ya, Jakarta Sneakers Day 2018 ini. Gimana ini hari pertama kemarin animo dari masyarakat itu seperti apa? Hari pertama tuh kita gak nyangka banget di hari Kamis ya, hari kerja. Kita mikir, ini pada gak kerja apa? Pada gimana gitu kok? Bener-bener yang ngantri-ngantri kan juga ada promo juga dari Indonesia itu yang 500 ribu buat 250 orang pertama, itu ngantrinya sampai lumayan panjang juga gitu kan. Terus udah gitu dari jam 3 kita open gate itu udah langsung banyak banget yang datang. Kita gak nyangka banget sih di hari Kamis, padahal itu hari Kamis ya, hari pertama. Bener-bener. Dan teman-teman, kebetulan teman-teman, apa namanya, TNN juga pada bilang, wah gila nih hari Kamis penjualan gue oke loh gitu. Di hari Kamis padahal gitu. Hari Kamis aja udah sama itu. Yang sengaja cuti utuh sneaker day. Bener-bener kayaknya. Coba dicapkan di antar masing-masing. Apalagi yang udah koleksi biasanya langsung udah tau nih kayaknya hari Kamis harus saya alokasikan buat sneaker days. Nah, tapi kalau untuk Kyako sendiri, gimana rasanya nih jadi brand ambassador sneaker days? Apakah memang kolektor juga? Kebetulan memang kolektor sneaker juga dan seneng banget sih waktu karena tahun lalu itu udah ngeliat emang dateng juga dan emang beli juga. Terus eh ternyata tahun ini dijadikan brand ambassador itu ya seneng banget. Apalagi emang relevan banget dengan profesi aku kan sebagai musisi. Apalagi kalau manggung itu pasti pakenya sneaker gitu. Dan kebetulan memang aku juga menciptakan lagu tema untuk JSD tahun ini. Oh, apa tuh lagu temanya kalau boleh? Judulnya Kicks Love. Kicks Love. Yako spesial, spesial bikin buat Jakarta Sneaker Day. Wah, nanti kita minta dengar sedikit ya. Nanti disimpan di akhir. Nah, kalau tadi Yako sempat sampaikan kalau emang demen sneakers ya, suka ya. Nah, sekarang kan kalau kita perhatikan trend sneakers tidak hanya sneakers doang ini. Jadi banyak perusahaan sneakers itu yang berkolaborasi dengan desainer high-end. Seperti Nike dengan Louis Vuitton gitu. Dan juga banyak lah Supreme gitu. Atau bahkan dengan musisi juga ya. Nah, bagaimana Yako melihat trend itu? Menurut gue itu seperti itu lebih semacam apa ya, inspirasi gitu loh. Karena balik lagi sebenarnya kolaborasi itu, sneakers, setiap sneakers kan punya history ya. Dan dari kolaborasi tersebut tercipta history baru lagi gitu. Dan menurut gue sah-sah aja dan semakin menginspirasi. Kenapa? Karena dari kolaborasi itu biasanya kan muncul sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang fresh. Nah, itu bisa dijadikan acuan sebagai semacam DIY untuk desainer-desainer itu yang mungkin baru gitu. Karena seperti mungkin Nike dengan Virgil gitu kan. Itu dia sendiri bilang gitu bahwa dari kolaborasi ini semoga bisa menginspirasi desainer-desainer baru untuk bisa DIY. Karena bahan-bahannya, kalau misalnya kita beli gitu kan, terus kita punya sesuatu yang di rumah itu yang bisa dibikin untuk remake lagi segala macem itu. It's creating something fresh or like creative gitu lah. Lebih punya karakter juga mungkin customize ke ada rasa personalnya juga gitu ya. Ditambah lagi mungkin kalau dengan kolaborasi dengan desainer high-end atau segala macem itu, itu melihat bahwa ternyata, emang sneakers. Sneakers itu sebenarnya it's not only a culture, it's beyond that gitu. Jadi kenapa mereka juga melirik ya gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kolektor sendiri, biasanya yang dicari itu yang seperti apa? Apakah ada garis merahnya begitu? Apa, garis merahnya? Yang dicari itu yang seperti apa sih? Kalau gue sih memang karena kalau misalnya memang suka dari dua brand tersebut gitu yang kolaborator, saling berkolaborasi itu biasanya dan emang kalau gue sih lebih kebutuh ya gitu. Butuh atau enggak, itu ya itu gue pasti gue kerja. Ya kok sneakersnya udah ada berapa nih kolektor? Ini kan biasanya ini menarik nih berapa? Aku nggak ngitung, belum ngitung sih terakhir. Cuman ya dulu sih sampe sempet mencapai di atas 100 ya gitu. Cuman kayaknya karena emang udah lama banget dikumpulin jadi ada yang rusak gitu. Jadi ya sekarang mungkin sekitar 50 setengahnya lah, 65. Wow, bisa diceritakan mungkin yang sekarang yang dipakai apa nih? Salah saya ini ada dua nih. Kalau yang ini Gatorade ya, Jordan 6 ya, Gatorade. Jadi Nike itu juga berkolaborasi dengan, Jordan sih sebenarnya, itu dengan Gatorade, minuman gitu. Nah mereka ngeluarin bajunya juga, apparelnya juga dan juga sepatunya gitu. Ini selain yang ini ada warna yang lain lagi, hijau gitu ya, warna-warna Gatorade lah. Warna-warna mentereng gitu ya. Warna-warna sih minuman Gatorade. Minumannya Gatorade gitu. Nah kalau Angga ini dari tadi saya udah ngelirik nih, karena ini toko favorit saya. Ini kenapa bisa ada Spongebob? Unyu, ah betul. Kebetulan ini pun baru dirilis di acara Jakarta Sneakerday kemarin. Ini salah satu retailer di Indonesia namanya Dopein Dapper. Dia itu rilis hanya di acara Jakarta Sneakerday dan kemarin ngantriannya tuh ampe panjang banget. Ini salah satu kolaborasi antara Spongebob sama si Fans. Yang notabene memang fans itu punya fans tersendiri dan Spongebob juga punya fans tersendiri. Jadi ya digabungin itu banyak banget peminatnya gitu. Cuman fans aja atau ada brand lain yang kolaborasi sama toko-toko lain atau apa? Sebenernya setiap brand, hampir setiap brand tuh ada kolaborasi masing-masing gitu loh. Jadi kayak di si Fans itu kolaborasi sama Metallica misalnya pengusik tuh sudah gitu dari, apa namanya, dari brand-brand lain juga kolaborasi sama kartun-kartun apa misalnya kayak gitu ada juga sih. Jadi memang udah selain high-end brand, ada juga musisi, bahkan sampai ke toko kartun. Toko kartun. Kalau misalnya laborasi sama yang namanya sneakers. Jadi sneakers bukan hanya sekedar sepatu ya, tapi itu dia banyak cerita di baliknya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya berbicara mengenai temanya, kalau nggak salah temanya itu Back to the Roots. Nah, boleh cerita sedikit tentang itu latar belakang? Latar belakang sebenarnya kita ngeliat dari Jakarta Sneakerday tahun lalu. Pas kita bikin Jakarta Sneakerday tahun lalu, ternyata agak kita sangka booming gitu meledak dan banyak banget setelah itu banyak bermunculan event-event sneakers yang kayak kita bilang kayak ya dilatah deh jadi ikut-ikutan. Tapi yang kita perhatiin adalah orang-orang itu yang membuat event sneakers itu nggak ngeangkat apa sih di balik Jakarta cerita di balik sneakers itu kayak gimana. Hanya ngangkatnya tentang hype, jadi yang lagi in aja gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya di balik itu sneakers itu ada sejarahnya, ada culture-nya kayak gimana. Nah, kita di tahun ini kita pengen ngejelasin, makanya ada kayak acara talk show Sneaker 101 juga, nanti dari beberapa pakar sneakers juga gitu. Jadi kita menjelaskan, lu beli sneakers itu nggak perlu mahal. Sebenarnya lu cari sneakers itu biarpun murah, itu sebenarnya udah bisa ngejadiin lu jadi sneaker hat. Kalau sekarang kan orang beli, contohnya beli, apa namanya, beli branding misalnya Yeezy, NMD, kayak gitu-gitu, mereka ngerasa udah jadi sneaker hat nih, padahal dia punya wang. Padahal nggak seperti itu sneakers itu, gamenya sneakers nggak seperti itu, kayak gitu. Kita pengen ngejelasin akarnya tuh dari mana sih, kayak gitu. Tapi tadi cukup menarik bahwa memang ada juga talk show-nya ya, agendanya apa saja nih berarti di tiga hari ini? Banyak banget sih sebenarnya, ada talk show, ada performance juga, performance musik, terus udah gitu ada, disana kita membuat acara Jakarta Sneaker Days itu supaya orang datang ke sana tuh bisa nyaman ya. Jadi kayak ada, kita ada showcase-nya juga tentang yang sejarah-sejarah sneakers juga, terus udah gitu ada foto 360 boot untuk foto sepatunya, jadi ngelilingin gitu. Terus udah gitu banyak door price banget, kita total hampir dua ratusan lebih door price, jadi bener-bener door price-nya dikasih gratis gitu loh ke teman-teman yang datang dan cuman dikasih kupon aja, kupon tiket yang masuk gitu. Terus udah gitu banyak diskon-diskon juga dari sponsor kita BCA juga, terus udah gitu apa namanya, talk show tadi, terus ada beberapa games-games juga, terus ada free cleaning, segala macam. Banyak banget sih di acara Jakarta Sneaker Day ini, kayak gitu. Aduh, ada sampai free cleaning, jadi ini untuk para pecinta kolektor-kolektornya yang bisa membawa ini ya, sneakers ya. Kotor-kotornya untuk dibersihin. Jadi penasaran juga, untuk seorang kolektor, tadi kan dikatakan juga Yaakob pernah punya ada sepatu yang jadinya rusak gitu, karena udah banyak atau udah lama begitu. Itu susah nggak sih perawatannya sebenarnya kalau sneakers itu? Sebenarnya sih kalau misalnya gue terus terang malas. Aulah yang sebenarnya bisa dipakai heavy duty gitu kan. Iya, kita sampai rumah udah capek kan gitu. Gitu, jadi dengan terbantu banget sekarang tuh, kita ngomongin sneakers tuh tidak hanya ya retailer, reseller gitu. Di balik itu tuh ada pemainnya, which is perawatannya. Nah, itu penting banget sih menurut gue, karena ya kan pengennya sneakers juga selain apa ya, ya masih dipakai tapi juga bisa balik kinclong lagi lah gitu. Nah, itu lah. Ini warnanya suka warnanya-warnanya gitu ya. Nah, pengelamatnya ini adalah para pemain di isu cleaners ini. Oke, berarti memang harus setelah dipakai kotor harus dirawat, tetapi agar kembali kinclong seperti sediakan. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan lain menarik mengenai sneakers juga. Tidak susah jadah berikut, tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kami di After 10 dan kita juga masih bersama co-founder Jakarta Sneakers Day 2018 Muhammad Trianga dan brand ambassador Jakarta Sneakers Day 2018 Siako. Nah, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang sneakers dan juga bagaimana perawatannya. Dan juga tadi sempat kita sebutkan mengenai kolaborasi ya. Ini kolaborasi sneakers khususnya untuk brand-brand yang high-end gitu ya. Ini harganya kan mahal banget. Dan bahkan juga bisa dibanderol sampai belasan juta rupiah untuk satu pasang sneakers. Nah, itu kenapa? Kok bisa semahal itu? Sebenarnya karena kalau misalnya kolaborasi itu, pasti di produksinya itu sangat sedikit. Limited edition pasti. Dan biasanya masing-masing kolaborasi itu udah punya masa tersendiri. Masanya pasti besar, masing-masing besar banget masanya. Dan pada saat dia launching, itu dengan kuantiti yang kecil, otomatis dengan demand yang begitu besar banget, udah langsung habis tuh. Launching pasti udah langsung habis. Nah, pas langsung habis itu, masih peminatnya masih banyak, otomatis keluarlah reseller-reseller yang menjual lagi. Nah, harganya jadi mahal itu sebenarnya karena demand yang cukup tinggi, nah reseller bikin harganya, ya otomatis dia akan menaikkan harganya karena yang demand yang tinggi tadi. Kayak begitu sih sebenarnya. Jadi ini memang seperti treasure hunt juga ya. Setelah koleksinya habis begitu, nyari siapa yang punya nih. Nah, tapi juga tentunya yang menarik ini karena memang demandnya banyak, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, itu market paling besar tuh siapa untuk pecinta sneakers? Pasti sebenarnya market-market paling besar itu, ya anak muda sih sebenarnya. Ya anak-anak muda mungkin umuran sekitar belasan SMP, SMA, sampai kuliah gitu juga sih. Tapi sebenarnya karena trend sneakers ini udah makin berkembang, jadi banyak banget sekarang istilahnya bapak-bapak tuh udah mulai pakai sneakers, jadi ke kantor tuh pakai sneakers, gitu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya udah meluas banget. Memang awalnya memang pasti anak muda ya, anak-anak muda. Karena memang trend sneakersnya udah mulai bertumbuh, jadinya pasarnya jadi luas sih sekarang. Atau mungkin bisa jadi dari mudanya udah koleksi, sampai muda bapak-bapak pun tetap. Sampai-sampai Presiden Jokowi juga pakai sneakers loh. Oh iya, itu dia. Dan Jokowi itu pranceter juga ya. Pranceter juga, berarti. Nah ini berbicara mengenai sneakers dan pecinta sneakers, dan juga pastinya pengen yang unik-unik gitu kan, pasti selalu tampil beda gitu. Nah ini ada satu customized sneakers, ini namanya Never To Lavish, kita lihat videonya di sini. Nah ini cukup terkenal ya, Yaakko ya? Tahu kan pasti? Nah ini terkenal banget, dan ini bisa diceritakan, ini apa yang membuat Never To Lavish ini bisa menjadi segitu spesialnya di antara para custom, customise sneakers yang lain? Sebenarnya memang background mereka itu adalah graffiti artist, gitu ya. Dan mereka awalnya memang dari street, gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau gue lihat sih memang mereka nggak pernah berhenti aja mencari media, gitu, untuk berkreasi. Dan kali ini memang Never To Lavish banyak sekali menggunakan media sepatu, gitu, atau sneakers ya untuk berkreasi. Jadi semacam remake lah. Gilanya sih memang ya mereka berani juga, gitu, kalau misalnya brand-brand high-end yang seperti kayak Elvie, segala macam, dipotong, gitu. Kemudian di remake, di sepatu dia pun juga di, ya, di apa ya namanya itu, Di makeover lah, ya, gitu. Supaya jadi something that, apa ya, menarik gitu loh, yang punya power, gitu. Misalnya nggak ada yang punya deh. Jadi cuma satu. Katanya customer, dan orang kan pasti tertarik kalau misalnya, Wah, cuma ini doang nih, gue pingin nih, gitu. Jadi semakin ada kertas tarikan itu, semakin tinggi daya jualnya lah, gitu. Semakin sedikit, itu, kuantitinya pasti semakin makal harganya, gitu. Makin banyak yang dicari juga, gitu, ya. Menarik sekali. Saya mungkin mau mencoba koleksi sneakers mulai sekarang. Tapi kita dari Jakarta Sneakers Day, aku mau kasih oleh-oleh sedikit. Oh, ya. Apa kayak itu sneakers, masalahnya? Buat host. Oh, terima kasih. Kebetulan ini merchandise kita. Terima kasih banyak. Ini boleh dibuka? Boleh. Merchandisenya? Boleh, boleh. Oke, kita lihat ya. Ini dia, oh, sama ya, seperti Mas Angga. Tapi kalau yang ini versi lainnya. Oh, versi yang aku. Oh, lucu ya. Ya ampun, terima kasih. Ini dia, ya, salah satu official merchandise-nya. Official merchandise-nya. Jadi, kalau yang tertarik, ini bisa ulang lagi, nih? Langsung datang aja ke Jakarta Sneakers Day, tanggal 1 sampai tanggal 3 di Snake City, The Hall. Itu bisa langsung dapetin merchandise kita di sana. Nah, selain merchandise juga tadi ada banyak sekali disco-disco. Banyak banget. Ada juga agenda acara-acara lain, ya, seperti talkshow dan juga performance. Tapi sebenarnya kita agak penasaran, ya, kok mungkin mau sedikit memberikan karyanya itu yang dream song. Kita cuman dikit aja, kita ya. I got some cash in my pocket, I gotta spend it, ya, I'm medical for kicks, ya, I gotta wear it. Suit up in the street, clothes men, let's roll, chillin' in the street to the school, something like that. Wow, chillin' to the street to the sneakers, ya. Langsung berangkat kita ya, pulang dari sini, lupa aku. Show your kicks, show what you got, show your sneakers, show them what you got, show your kicks, show them what you got, show your sneakers, show them what you got, kayak gitu. Sabtu. Sabtu, ya, oke. Nah, itu kalau itu nggak usah cuti, ya, Sabtu. Sabtu, lintur, ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Jumat malam langsung selesai dari kuliah kerja, langsung aja. Langsung, banget. Nah, oke, itu dia, apa, obrol-obrol-obrol seru kita. Sebenarnya sih pengen ngobrol-ngobrol sampai sore, ya. Tapi waktu juga yang bisa kan. Terima kasih banyak sudah hadir. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita ke informasi selanjutnya, di mana nanti usai jeda kami miliki informasi sejumlah untah seharga jutaan dolar ikut kontes kecantikan di Arab Saudi. Nah, apa saja kriterianya? Sesaat lagi kami hadirkan informasinya hanya di After 10.